Halo guys, selamat datang di channel aku Meri Skabunga Di video kali ini aku mau ngejelasin sedikit tentang sekolah di Jepang Aku mau ngasih tau, berdasarkan pengalaman aku, hal-hal apa aja yang harus diperhatikan buat kalian yang mau sekolah ke Jepang Jadi, terutama ini ya buat kalian yang sekolah ke Jepangnya bukan beasiswa ya, jalur sendiri Oke pertama, kalian yang mau sekolah di Jepang itu harus tentuin kalian mau sekolahnya sekolah apa? Universitas kah atau cuma sekedar belajar bahasa Jepang Jadi, ketika kalian milih sekolah untuk belajar bahasa Jepang, kalian cukup ambil jalur sekolah bahasa Jepang Selesai Tapi, kalau misalnya kalian udah lulus ya, selesai sekolah pengennya kerja Dan kalian disini cuma punya ijasa SMA, kalian nggak bisa dapat kerja Mungkin ada kesempatan itu, tapi sangat tidak ada ya, kecuali kalian ikut Tokutei Gino Ya, beda lagi, keterampilan khusus Tapi, kalau misalnya kalian mau kerja bentuknya kantoran Kalian itu harus punya ijasa S1 Jadi, habis sekolah bahasa, kalian lanjut ke universitas yang ada di Jepang Atau, kalau misalnya kalian nggak mau punya, apa ya, nggak mau sekolah lama-lama ya, 4 tahun ya, universitas Kalian bisa ambil SEMONGGAKO, sekolah pejuruan Jadi, nanti disitu kalian lulusannya sebagai diploma 2 atau 3 ya Diploma 3, nah, dari situ baru kalian cari kerja Dan SEMONGGAKO ini banyak banget, kalian bisa ambil sekolah IT Atau sekolah bisnis, atau sekolah perhotelan, dan lain-lain Universitas, sejurusannya macam-macam, kurang lebih sama seperti Indonesia Ya, intinya sesuai minat dan kemampuan kalian ya Jadi, maksudnya, kalau kalian sukanya science, yaudah masuk jurusan science Dan kemampuan kalian pun sanggup untuk itu gitu ya Ataupun kalian, ah cukup mau hotel aja gitu ya Yang penting kerja di Jepang, nggak masalah Itu pilihan kalian ya Yang penting kalian tahu, mau kemana-kemananya itu, tahu Nggak asal ngalir Nah, yang kedua yang harus kalian perhatikan Kalau kalian bayar sekolahnya pakai, ingin ada niat ya Ingin ada niat dari dibiayain oleh kalian sendiri gitu Jadi, kalian kerja sambilan terus kalian bayar uang sekolah Sebenarnya itu sangat-sangat berat Ya, sangat berat Karena bayangin aja, kalian sekolah ya selama 8 jam Dari jam 9 sampai jam 3 atau bahkan jam 4 sore Itu kalian bisa udah capek gitu Udah gitu langsung kerja gitu Dan waktu belajaran kalian pun sangat sedikit ya Dan selain itu, di Jepang tuh sistemnya sudah berubah ya Banyak yang berubah Jadi, mereka membuat sistem supaya Si siswa ini nggak bisa kerja banyak-banyak Nah, jadi dalam seminggu itu Para siswa, ya mahasiswa yang mau part time itu Maksimal 28 jam Tidak boleh lebih Kalau misalnya pun ada yang lebih Biasanya mereka itu kerjanya lewat jalur Diam-diam maksudnya kayak Gajinya tuh nggak lewat rekening bank Tapi gengking Gengking alias cash ya Nah, kalau sekarang sih Kebanyakan jarang yang cash dan gengking Kebanyakan itu di transfer lobat rekening Dan pasti banyak perusahaan yang minta my number Apa sih my number? Nah, my number ini adalah Nomor yang kalian akan dapatkan Setelah kalian tiba di Jepang Dan registrasi ke kecamatan untuk kelurahan setempat Jadi, kalian sampai nih ke Jepang Kalian bilang, aku tinggal di sini loh gitu Nah, nanti mereka ngasih Setelah itu mereka ngirim my number ke rumah kalian Nah, my number ini sangat penting Nggak boleh dikasih tau ke siapapun Kalian kasih tau ke siapapun Dan ini bisa disalahgunakan Dan itu tidak boleh ya Bahaya Nah, si my number ini Adalah nomor yang sangat terintegrasi gitu loh guys Jadi, kalau misalnya Kalian kerja sambilan Di tiga tempat Dan kalian ngasih tiga-tiganya My number kalian Ketempat pekerja ini ya Pasti akan ketahuan sama pemerintah Jepang Bahwa kamu itu kerja di tiga tempat Dan kerja lebih dari 28 jam ya Karena banyak tempat part-time itu Meminta persyaratan yang minimal Kalian bisa masuk Masuk kerja itu minimal Dua, tiga hari malah ada ya Minta kalian masuk tiga hari Ada yang satu harinya 6 jam Ada yang satu harinya 8 jam Tergantung Bayangin kalian kalau 8 jam sehari ya Abis kerja, abis sekolah 8 jam Udahnya malamnya lanjut Kerja sampai tengah malam Belum jalan pulang Perginya ya Makan Dan lain-lain Itu pasti capek banget Dan itu dialami sama aku Kalau aku waktu itu Waktu bayar sekolah Memang bayar sekolah sendiri Tapi ada saat dimana Waktu awal-awal terutama ya Karena masih banyak harus adaptasi juga Terus Ya banyak harus adaptasi Jadinya Bayaran sekolah itu Lancar Tapi bayaran ini Bayaran rumah itu gak lancar Itu akhirnya aku harus pinjem ya Pinjem lagi ke orang tua Ya pinjem lagi ke Orang yang aku kenal Dan lainnya aku gantiin sih Sebenernya Aku balikin gitu Nah cuman ya Buat kalian yang bener-bener Mau pakai duit sendiri Ini pasti bakal berat Kecuali kalian punya Tambahan lain Kayak aku kan waktu itu Ada tambahan Kerja nge-guide Kayak gitu-gitu ya Apa Translate juga Jadi Jadi gajinya lebih besar Dibandingin Kalau misalnya kalian Belum bisa bahas Jepang gitu ya Pekerjaan yang ditawarkan pun Sangat terbatas Nah Ya Jadi ini harus bener-bener Kalian perhatiin ya Keuangan tuh ya Jadi kalau datang ke Jepang Mau biaya sendiri Itu harus gimana Dan Menurut aku sih Sangat berat Sangat-sangat berat Jadi kalian Mending Ada ini deh Orang tua Atau siapapun Yang bisa ngebayaran Kalian Sewaktu-waktu Kamu gak bisa layar Dan kalau kata aku sih Untuk sekolah Mending fokus sekolah aja Yang bener ya Karena kalau aku sih Karena aku bisa bahas di Jepang Jadi bisa ngejar Nah buat kalian yang bener-bener Gak bisa ngejar Yang gak tau ya Kemampuan Takutnya Mengganggu gitu Si Fokus kalian nyari duit ini Mengganggu ke Pembelajaran kalian Dan kalau nilai kalian jelek Itu akan susah Dapet visanya Ya Apalagi ketauan Kalian kerja Lebih dari 28 jam Akan dideportasi Jadi ini harus Diperhatikan bener-bener ya Sebelum Sekolah Ke Jepang Oh ya Untuk uang ini Menurut aku Kalian bisa pinjam Orang tua kalian dulu Atau siapapun Tapi dengan komitmen Kalian Akan Kerja Dan saat kalian bekerja Kalian bayar utang kalian Ketika dulu Kalian Sekolah Itu adalah Strategi paling aman Ya Nah makanya Ketika kalian pilih sekolah Pilih sekolah yang bener-bener Bisa bantuin kalian Buat dapat kerja Misalnya sekarang di Jepang Kan banyak banget Apa namanya Loongan pekerjaan Kaigo ya Perawat Kalian bisa masuk sekolah Sembong gak kok Perawat Atau misalnya juga banyak Loongan-loongan IT Ya komputer Gitu ya Web development Dan lain-lain Kalian bisa masuk Sembong gak kok IT Atau Yang lain-lain lah Terkait Ya kalian juga harus tahu ya Loongan kerja Jepang Yang paling banyak apa Cuman yang setahu aku ya Perawat dan IT Itu untuk sekarang Karena corona juga Kalau gak corona sih Bakal banyak banget Loongan pekerjaan Di bidang pariwisata Perhotelan Dan lain-lain ya Tapi karena sekarang Corona Agak berat Ya Oke Jadi Itu Hal yang harus diperhatikan Oh ya Ketika kalian di sekolah Sebaiknya aktif Ikut Ikut Apa namanya Kegiatan-kegiatan Yang diadain sekolah Gitu Kayak misalnya Volunteer Atau apa gitu Kalian baiknya aktif Aktif Gitu Terus Kalau misalnya Kalian disini Misalnya Udah punya S1 Dan punya pengalaman kerja Itu bakal Lebih menguntungkan Ya Kenapa Karena kalian Misalnya kalian punya N1 nih Atau N2 Terus kalian udah punya S1 Udah punya pengalaman kerja Kalian bisa lanjutin Kerja Mencari kerja Dengan pengalaman Kalian seperti itu Jadi kalau belum ada Ya itulah Aktif Sekolah Ya aktif Maksudnya Kegiatan-kegiatan sekolah Penguntir Dan lain-lain Dan yang ketiga Ya Yang ketiga nih Yang harus kalian tau banget Tentang sekolah di Jepang Kalian harus tau Tiap bulan Kalian harus membayar Asuransi Alias BPJS Namanya Kokuming Kengkohokeng Wajib bagi semua orang Yang tinggal di Jepang Dan bagi Orang yang diatas Umurnya 20 tahun Diminta membayar Nengking Nah si nengking ini Dibayarnya ketahuannya nanti Kalau kalian udah lulus sekolah Dan mulai bekerja Nah kalau misalnya Kalian belum kerja Biasanya gak ditagih Si nengking ini Nengking ini adalah Uang pensiun Sedangkan Kalau misalnya Uang Kokumingkeng Kokokeng Alias BPJS Ini akan ditagih Tiap bulan Nah yang paling murah itu Biayanya sekitar 2160 Kalau gak salah Gak tau udah naik ya Nah si nengking ini Harus kalian bayar Kalau kalian tidak bayar Itu ketagihan Akan datang Atau nanti Dia sudah menunggak Selama setahun Tolong bayar Kalau tidak dibayar Nanti bisa Dideportasi Dan lain-lain Nah Tapi Kalian bisa dapat Keringanan Soal si Kokumingkeng Keringanan Kalian datang aja Ke Kuyakusho Bilang Saya masih sekolah Bisa gak kasih keringanan Nah kalau gak bisa Ya udah Mau gimana lagi Kalian terpaksa Harus bayar Gitu Nah sebenarnya Si Kokumingkeng Kokumingkeng Kuyakusho Biaranya juga akan naik Gak hanya Rp2.000 Bisa naik Misalnya kalian kerja part timenya Malam Ketauan tuh Sama Terus Sama Pemainan Jepang Karena misalnya Kalian Di perusahaan Dan perusahaan itu Yang ngasih Intinya ngasih catatan Kalau kalian tuh Bekerja malam Nah itu Si Kokumingkeng Kuyakusho Biasanya Tiga kali lipat Lebih mahal Bisa sampai Icimang Rp10.000 1.300.000 Per bulan Cuma buat Asuransi Asuransi kesehatan Yang kita pun Belum tentu Pakai dalam bulan itu Cuman ya Udah ada Aturan tertulis Kalian harus bayar Jadi Ini harus diperhatikan Juga diperhitungkan Kalau kata aku sih Cari pekerjaan Yang memang Di bawah 28 jam Dan Si uang itu Dipakai untuk Uang kalian makan Dan uang kalian Bayar-bayar Yang seperti ini Asuransi Nah untuk Sekolah sih Lagi Kalau kata aku Biar fokus belajar Mending dibiayain dulu Sama orang tua Atau siapapun Yang bisa Atau pinjem Ya nanti Waktu-waktu kalian Udah bekerja Kalian bisa Mengembalikan Uang itu Gitu Ya Dengan resikonya Kalian sendiri Udah kebayang Resiko gagal bayar Dan lain-lain Kalian harus pertimbangan Supaya gak gagal bayar Ya harus sukses Di Jepang Harus sekolah Nah Ini tantangan Dan gak mudah Ya tidak mudah Jadi Harus dipikirkan Baik-baik Ya Oke Mungkin segitu aja Tentang hal-hal yang harus Diperhatikan tentang Sekolah ke Jepang Yang pertama itu Aku jelasin ya tadi Pilih sekolah yang benar Tujuan kalian apa Ya Di Jepang Sekolah apa Terus yang kedua Aku jelasin tentang Biaya sekolah Ya Jadi kalian harus Fokus belajar Dibandingin kerja Karena akan Capek banget Capek banget Dan gak fokus Ya Badan kalian bisa jadi sakit Dan lain-lain Karena aku sendiri Memang menyaksikan Beberapa orang yang Akhirnya jatuh sakit TBC ya Bronchitis Akhirnya harus pulang Ke Indonesia Juga ada juga Teman-teman yang terlit Hutang Macem-macem lah Pokoknya Gak fokus belajar Nilainya jelek Hampir gak dapet visa Ah banyak banget Cuman ya Baiknya kalian Baik-baik lah Di Jepang gitu Jadi aku mau sharing pengalaman ini Biar kalian Ada persiapan lah Terus yang ketiga Adalah bayaran Asuransi Ini yang harus kalian perhatiin Jadi Jangan anggal Datang ke Jepang Gak bayar apa-apa Udah tinggal gitu aja Enggak Tapi diminta bayar Dan itu pun Kita gak dikasih tau Waktu kita minta visa Buat sekolah Kedutaan Kedutaan tuh Gak kasih tau Eh nanti kamu nyampe Jepang Gak mau bayar asuransi ya Gak ada yang kasih tau Ya Waktu di Indonesia pun Waktu mau sekolah ke Jepang Gak ada yang kasih tau Bahwa kamu tuh Harus bayar asuransi Gak ada Ketika nyampe Jepang Kayak ditodong gitu guys Ayo bayar Itu Yang harus diperhatiin Buat kalian Yang mau Kerja Sorry Mau sekolah Di Jepang Oke Thanks for watching Kalau misalnya ada pertanyaan Tentang sekolah di Jepang Kalian bisa Comment aja ya Comment aja Nanti aku jawab sesuai Yang pernah aku alami Dan teman-teman sekitar aku Yang pernah Yang samalah pengalamannya Terkait dengan pertanyaan kalian Oke Thanks for watching See you next video Bye Mateneng Bye